Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Di video kali ini saya membuat dadar gulung spesial Yang lembut, kulitnya anti sobek dan pecah Rasanya enak banget, bisa untuk ide jualan Isian snack box dan bisa juga untuk acara-acara di rumah ya Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya Simak video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan panci di atas kompor Masukkan 200 ml atau 30 sendok makan air putih 150 gram gula merah yang sudah disisir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh garam Selanjutnya ketiga bahan ini kita masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk sampai gula merahnya larut Oke ini gula merahnya sudah larut Untuk selanjutnya saya akan masukkan 300 gram kelapa parut Kemudian ini kita masak sambil terus diaduk sampai airnya menyusut dan kering Nah ini setelah kita masak selama kurang lebih 15 menit Airnya sudah menyusut dan kering Bisa kita angkat dan sisihkan Selanjutnya siapkan chopper atau blender Masukkan 300 ml atau 45 sendok makan air putih 1 butir telur ukuran sedang Setengah sendok teh garam 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu pro sedang Dan tekeran per sendoknya seperti ini Saya langsung masukkan saja semuanya Lalu 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Setengah sendok teh pasta pandan Selanjutnya semua bahan ini kita mixer atau kita chopper Teman-teman juga bisa mengaduknya secara manual ya Menggunakan whisker Nah ini adonannya sudah semua tercampur rata Selanjutnya siap kita masak Nah disini saya sudah menyiapkan teflon di atas kompor Gunakan api kecil untuk kulit yang hasilnya halus Dan untuk teman-teman yang mau kulitnya bolong-bolong Kalian bisa besarkan apinya Setelah teflonnya lumayan panas Masukkan 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon Lalu ratakan Ini kita tunggu sampai kering Pinggirannya sampai terlepas ya Nah jika pinggirannya sudah terlepas dan jika kita goyang-goyangkan seperti ini sudah tidak lengket artinya sudah matang Siap kita angkat Masukkan kembali 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon Tunggu sampai matang Hingga kulit bagian pinggirannya itu Kering dan terlepas dari teflon Dan ini teflonnya tidak saya olesi menggunakan margarin sama sekali ya teman-teman Oh iya disini saya menggunakan teflon ukuran 24 Sekarang saatnya kita goyang-goyangkan Jika sudah terlepas ini sudah matang Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Nah ini untuk kulitnya sudah semuanya kita masak Ini sudah matang semua Sekarang tinggal kita sisihkan Nah sekarang kita akan mulai membentuk dadar gulungnya Ambil 1 lembar kulit dadar gulung Dan isi dengan kelapa parut yang tadi sudah kita masak dengan gula merah Kita isi secukupnya saja ya teman-teman Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah disini saya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan Kemudian kita bisa lipat seperti ini ya Seperti jika kita melipat amplop Nah seperti ini Selanjutnya saya akan bungkus menggunakan plastik OPP ukuran 9 Nah seperti ini Cantik sekali ya Kemudian saya akan beri stiker di atasnya atau di bagian tengahnya seperti ini Oke ini sudah selesai Cantik sekali dan lakukan cara yang sama sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Ini dia hasilnya dadar gulung spesial dengan kulit halus Lembut anti sobek dan pecah Cantik sekali ya teman-teman Dan untuk rasanya ini dijamin enak banget Untuk satu adonan ini menghasilkan 14 piece dadar gulung ukuran besar ya teman-teman Jika teman-teman menggunakan ukuran yang lebih kecil ini hasilnya akan lebih banyak Untuk per piece-nya ini teman-teman bisa menjual dengan harga 2000 rupiah Sekarang kita cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget Manisnya pas Kulitnya lembut halus Pokoknya recommended untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video